assalamualaikum halo teman teman gimana kabarnya hari ini nah kali ini temenin telisa beberes di kontrakan baru yuk jadi telisa hari ini tuh udah seminggu di kontrakan ini baru pindah ke kontrakan baru terus belum punya jemuran di depan jadi telisa jemurnya disini dulu jadi beginilah kondisi di kontrakan baru telisa masih seadanya jadi pelan pelan nanti kita akan renovasi insyaallah kalau rejeki suami telisa dilancarin nah minta bantuan doanya dari kalian ya nah kali ini telisa merantaunya ke tanggerang nah jadi telisa tuh dari pertama menikah itu selalu ikut suami merantau ya gak jauh jauh sih paling ke jakarta terus ini di tanggerang kemarin pernah ke cilgon alhamdulillah yang gak jauh jauh gitu ya masih bisa pakai motor gak nyebrang lautan jadi telisa tuh harus selalu beradaptasi dengan tempat baru orang-orang baru padahal telisa kan orangnya rada pendiem sedikit gitu sedikit pendiem terus malu kalau mau komunikasi sama orang malu tapi harus memaksakan diri ya untuk komunikasi sama orang baru lagi biar beradaptasi sama tempat baru orang baru nah kalau dulu sih gak masalah karena raisa tuh masih kecil kehidupan raisa tuh cuma di rumah sama mamanya gitu ya tapi sekarang raisa usianya udah 5 tahun jadi di tempat yang dulu dia udah punya temen terus pindah ke sini dia kayak kehilangan temannya telisa cuma kasihan disitu dia doang sih jadi raisa kayak keliatan kesepian tapi sesekali telisa ajak main dia ke tempat yang dulu soalnya dia masih kangen sama salah satu temennya mariam itu aja sih yang ngeberatin pindahan kali ini kalau dulu telisa pindah dari jakarta ke kampung suami itu gak ada masalah karena raisa belum terlalu ngerti masih kecil terus pindah kecil juga gak ada masalah karena raisa juga basih 2 tahun jadi dia masih ke mamanya mulu gitu ya gak main sama temen di luar jadi dia gak merasa kehilangan apapun tapi sekarang dia umurnya udah mau 5 tahun jadi deh dia kayak gitu dia kehilangan temen kadang dia bilang mama aku kangen temen disini kesepian gitu ya ampun kasian banget tapi semoga seiring dengan berjalannya waktu raisa bisa betah disini bisa punya temen baru terus nanti juga insyaallah akan sekolah disini ya nah kalau pengalaman kalian gimana nih kalian suka ikut suami ke tempat kerja merantau gitu ya sama suami atau kalian lebih milih di kampung aja deh nungguin suami biar pulang seminggu sekali gitu tapi kalau kayak gitu kayaknya enak juga ya jadi pagi-pagi gak repot nyiapin pekel tapi gak tau juga sih setiap orang kan punya kehidupan yang berbeda nah kita syukuri aja ya apa yang terjadi sama diri kita nah alhamdulillah sambil cerita-cerita nih gak berasa akhirnya lipatan baju telisa udah selesai nah ini katanya raisa pengen mandi jadi telisa mau mandiin raisa dulu selanjutnya telisa mau beresin kasur nih ya kegiatan mak mama gak jauh dari begini-begini aja setiap hari ya guys kalian juga sama aja ya tapi alhamdulillah sambil iseng-iseng sehari-hari kayak gini telisa sambil jualan jadi gak terlalu membosankan selamat menikmati selamat menikmati nah ini kasurnya udah lumayan rapih ya sekarang telisa mau lanjut sapu-sapuin lantai biar lantainya kincelong ya kita hempas debu-debu keluar nah ini kontrakan barunya alhamdulillah gak terlalu sempit kalau buat telisa ini tuh besar segini mah gitu ya besar buat telisa malam lulillah ini belum telisa sekat jadi sekatnya baru pakai gorden atau hoarding aja doain doain ya biar telisa ada rezeki buat nanti sekat ruangan biar kamarnya tersembunyi gitu ya gak terpantang nyata dari luar nah ini bagian konternya jadi telisa jualan pulsa dan jasa transfer dekat kena ini ya guys kita beresin dulu bagian sini ini belum telisa sapu sama sekali jadi emang banyak dengar kotor banget banyak debu dan sampah sampah sampahnya telisa komot kayak gini aja terus masukin ke plastik ya nah ini penampakannya udah lumayan rapi nah ini ya disekat golden doang kayak gini tapi gak papa pelan-pelan ya guys disini juga telisa baru satu minggu nah terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video telisa sampai selesai semoga kalian gak bosan-bosen ya nah buat kalian yang pengen tanya-tanya telisa tentang apapun boleh banget komentar ya bye-bye sampai disini dulu nanti kita lanjut ke video selanjutnya tanya-tanya